Intro Inilah tradisi unik warga desa Bejagung kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Mereka menggelar ritual Keduk Sumur Keramat di kawasan kompleks Makam Sunan Bejagung Lor. Tradisi ini diawali dengan membakar sesaji, lalu membersihkan dasar sumur oleh ahli waris keturunan bah pamor, si pembuat sumur di jaman Sunan Bejagung. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dua tahun sekali, sejak tahun 1841 masa Sunan Bejagung. Ritual Keduk Sumur dilakukan untuk menjaga sumber sumur serta kebersihan sumur. Uniknya lagi, sebelum ritual dimulai, dasar sumur yang dipenuhi air berangsur-angsur-surut dan airnya kemudian menghilang. Dalam pembersihan sumur keramat tersebut, selain lumpur serta daun dan ranting pohon, juga banyak ditemukan uang koin pecahan 500 hingga seribu rupiah. Uang koin tersebut sengaja dilempar oleh para peziara yang meyakini akan membawa keberkahan. Benda-benda tersebut kemudian diangkat dari dasar sumur, agar sumur kembali bersih dan dapat dimanfaatkan warga sekitar maupun peziara. Acara ditutup dengan tradisi dawetan atau tukar nasi dan minuman dawet oleh warga desa setempat. Acara ini merupakan simbol guyup rukun warga untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Dalam dawetan ini, setiap warga memberi dan menerima agar komunikasi dan kerukunan bermasyarakat tetap terjaga. Setelah doa dibacakan oleh sesepu desa, makanan serta dawet itu jadi rebutan warga yang ingin mendapatkannya untuk diminum maupun dibawa pulang. Ini adalah ritual adat masyarakat desa menjaga, yaitu keduk sumur atau berbersih sumur wali, bahasa asari menjaga. Terus diadakan apa saja, Pak, kegiatan ini? Ini diawali dengan prosesi turun masuk ke dasar tubuh sumur wali, dibersihkan, kemudian dilaksanakan dua tahun sekali. Sehingga prosesi ini sangat sakral dan ritual kegiatan. Terus di dalam sumur kok ditemukan benda-benda seperti uang logam itu dari mana, Pak, asalnya? Di dalam sumur ini memang banyak sekali temukan benda-benda disampai uang logam yang jumlahnya mungkin besar ratusan ribu dari para pesiarah yang mereka meyakini dengan melempar koin uang tersebut membawa bekah bagi mereka. Terus dawetan ini sendiri, Pak? Kalau untuk acara dawetan ini sendiri adalah sebagai bentuk rasa sumur warga berjagung dengan acara tasakuran, dawet berkumpul dengan makanan dan ditelawurkan atau ditukar antara satu dengan yang lainnya melambangkan rasa guyub rukun kepada sesamawan. Menurut kepala desa setempat, sumur ini merupakan peninggalan Syekh Maulana Abdullah Ashari Sunan Berjagung. Warga dan para berziarah percaya air sumur tersebut membawa karoma atau khasiat untuk penyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, gatal-gatal, hingga penyakit dalam. Setiap harinya lebih dari 100 orang datang untuk berziarah ke makap Sunan Berjagung Lor ini. Tradisi ini dipandang perlu selain untuk melestarikan peninggalan Sunan Berjagung, juga untuk menjaga air sumur agar terus dapat dimanfaatkan warga. Husni Mubarak, JTV Tugas